Hai Cicero Mad Kitchen, mau masak kapurung khas Sulawesi Selatan Ini makanan khas daerah Palopo, Makassar, daerah Sulawesi Selatan Saya pakai ikan ekor kuning 750 gram Ini ikannya sudah dibuang insangnya, sudah dibersihkan isi perutnya juga Mau saya kasih jeruk nipis dulu Ikannya boleh diganti ya dengan ikan laut yang lain yang kalian suka Sisihkan 9 siung bawang merah 4 siung bawang putih Ini bumbu yang mau dihaluskan 8 cm kunyit yang sudah dicuci bersih Jahenya 3 cm Kemiri 4 butir Sudah disangra ya kemirinya Kita potong-potong dulu Karena mau saya haluskan di grinder Ini bumbu untuk masak ikannya Jadi kita masak ikannya dulu Boleh kalian mengguleknya ya Ini saya kasih sedikit air Lalu haluskan semua bumbunya Ini dia bumbunya Bumbunya kuning banget Lengkuas 4 cm Saya geprek aja lengkuasnya Satu batang serai Saya geprek juga Dan aromatik lainnya Ada daun salam 2 lembar Daun jeruknya 10 lembar Dan ini optional ya Kemangi Boleh pakai boleh enggak Tapi saya lebih suka pakai kemangi secukupnya 2 senok makan Asam jawa Saya beri sedikit air Tuang bumbu yang udah dihaluskan Ke wajan Jadi bumbunya ini Gak perlu ditumis ya Lalu kita beri air Langsung aja Airnya 1 liter Kita mau masak ikan dulu Masukkan serai Masukkan daun salam Lengkuas Daun jeruknya Daun jeruknya Saya sobek-sobek dulu Ini apinya udah saya nyalain ya 1 senok makan garam Setengah senok makan gula pasir Setengah senok makan kaldu bubuk Aduk-aduk Biarkan sampai mendidih Jangan khawatir Gak akan langu ya Karena kita masak ikan tuh Memang lebih enak Kalau bumbunya gak ditumis dulu Kita masukkan aja Semuanya ikan ini Sengaja ikannya Memang gak saya potong-potong Biar nanti Ngambilin dagingnya Lebih gampang Asam jawanya Saya remas-remas dulu Untuk jumlah airnya tuh Sesuai selera kalian aja Kita masukkan air asam jawa Lalu diaduk-aduk sebentar Pelan-pelan aja Jangan sampai ikannya rusak Kalau ikannya udah mateng Masukkan kemangi Lalu kita aduk bentar Sampai kemanginya layu aja Oke Ini ikannya udah mateng Mau kita angkat dulu ya Ikannya dikeluarkan dari kuahnya itu Biarkan ikannya ini dingin Karena mau kita swir-swir Matikan apinya Kita biarkan aja kuahnya ini Karena mau kita pakai Untuk bikin kapurung Sekarang saya mau bikin Sambal terasi dulu Ini ada terasi yang udah digoreng Satu senok makan muncung Dua buah tomat Jeruk limau Secukupnya aja Nanti kita pakainya Dan ini sekitar Tiga genggam Cabai rawit merah Saya potong-potong dulu Tomatnya Setelah dipotong-potong Mau saya goreng ya Tomat ini Oke Sisikan dulu Bahan sambal Ini mangga muda Satu buah opsional Memang kapurung itu Ada yang disajikan Dengan sambal mangga muda Ada yang cukup Sambal terasi aja Dikasih jeruk gitu ya Tapi disini Saya mengikuti resep Yang pakai sambal mangga muda Mangga mudanya Saya iris kecil-kecil Kayak korek api Bentuknya Sisihkan dulu Mangga mudanya Nanti kita pakai Kalau sambalnya udah mateng Panaskan minyak goreng Tumis dulu Tomat Cabai Aduk-aduk Saya menumisnya Nggak sampai cabainya Meletus-meletus ya Jadi nggak terlalu mateng Lalu kita angkat aja Dan saya mau menguleknya Di cobek ini Taruh cabai dan tomat Di atas cobek Tambahkan terasi Yang udah digoreng Tambahkan garam Setengah sendok makan Atau sesuai selera kalian Satu sendok makan gula pasir Dan sedikit MSG Atau micin Opsional Sekarang saya ulek dulu ya Bahan sambalnya Sambal ini wajib ada Untuk menyajikan Kapurung khas Sulawesi Selatan Sambalnya udah jadi Saya mau kasih perasan Air jeruk limau Tapi kalau kalian Nggak mau pakai Juga nggak apa-apa Kan udah pakai Mangga muda ya Takutnya ke aseman Tapi buat saya Ini enak banget Kalau sambalnya Udah ada jeruk limaunya Aduk-aduk Kalau sudah tercampur rata Kita masukkan Mangga muda Yang udah kita iris Bentuk korek api tadi Bagi kalian yang baru bergabung Dengan CC Romade Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan rumah Sampai dengan masakan internasional Sambal mangganya kita pinggirin dulu Dan untuk sayurannya Ada bayem Bayemnya sudah saya cuci bersih Ini terong bulat Terongnya boleh pakai yang warna ungu Boleh pakai yang warna hijau Nggak pakai terong juga boleh Sayuran lainnya Ada jagung manis Satu bonggol jagung manis ukuran besar Kacang panjang Semua sayuran ini sudah saya cuci bersih Ini kangkung ya Kangkung juga sudah dipetikin Dan sudah dicuci bersih Saya potong-potong dulu Kacang panjang ya Ini salah satu makanan sehat ya Karena menggunakan banyak sayur-sayuran Terus juga nanti kita pakai sagu Pakai ikan ya kan Ada sambal, terasi Dan mangga muda itu Pokoknya ini salah satu menu favorit saya Dari Sulawesi Selatan Jagung dan kacang panjangnya sudah siap Terong bulatnya saya potong-potong dulu Saya potong tipis-tipis aja Terongnya sudah saya potong-potong Kita satuin aja dengan kacang panjang dan jagung Selain sayuran ini Juga kita pakai jantung pisang Kapurung yang asli itu memang sayurannya pakai jantung pisang Jantung pisang kepok atau jantung pisang batu ya Ini saya kupas dulu jantung pisangnya Sampai enggak ada yang warnanya merah lagi Siapkan air Karena saya enggak akan merebus dulu ya Jantung pisang ini Mau langsung aja direbus dengan sayuran lain Jadi kita siapin air yang diberi sedikit garam Lalu saya potong-potong dulu Jantung pisangnya Dan mau saya rendam di air garam Biar getahnya hilang Oke jantung pisangnya kita masukkan Di air yang sudah diberi garam Dan kita rendam dulu selama beberapa menit Setelah itu dicuci bersih ya Oke sisihkan Bumbu untuk sayur beningnya Ada 100 gram kacang tanah yang sudah disangrai Pastikan kacang tanahnya ini sudah mateng Kacang tanahnya saya ulek dulu ya Ini memang ciri khas dari masakan Sulawesi Seringkali makanan berkuah itu Bumbunya ada kacang tanahnya Kayak cotoma kasar Itu kan pakai kacang tanah Ini 50 gram teri Saya pakai teri nasi yang sudah digoreng Terinya kita campurin dengan kacang tanah Di ulek-ulek kasar aja Jadi enggak pakai bawang ya Bumbunya itu teri dan kacang Tuang air di panci 1,5 liter Kita bikin sayur bening untuk kapurungnya Rebus sampai airnya mendidih Setelah mendidih Kita masukkan sayurannya Jagung manis, kacang panjang, dan terong Tambahkan jantung pisang Yang sudah dicuci bersih Tadi kan kita rendam di air yang ada garamnya Terus dicuci bersih Terus kita rebus aja bareng dengan sayuran yang lain Tambahkan garam 1 sendok makan Nanti kalau kurang bisa tambahin lagi 1 sendok makan gula pasir Setengah sendok makan kaldu bubuk Aduk-aduk Tutup dan biarkan sampai sayuran ini mendidih Meskipun tanpa bawang-bawangan Tanpa bumbu aromatik Tapi ini enak banget ya Kita masukkan aja Kangkung dulu Atau bayam dulu Terserah teman-teman ya Ini saya susul dengan bayam Jadi kangkung, bayam Kita masukkan setelah sayuran yang lainnya Udah empuk Karena kangkung dan bayam ini kan cepat mateng Aduk-aduk sebentar Nah bumbunya yang unik ini kita masukkan ya Campuran antara kacang tanah sangrai Dengan teri yang udah digoreng Kita masukkan semuanya Semakin banyak pake teri dan kacang tanah Rasa sayurnya makin enak Dan itu surprising buat saya Karena belum pernah masak sayur Pake bumbu kacang dan teri Sayurnya sudah mateng Kita matikan apinya Ini ikan yang udah kita masak tadi Ikan ekor kuning Saya mau buangin duri dan kepalanya Cukup diambil dagingnya aja Kalian boleh menggunakan Ikan tongkol, ikan kembung Ikan layang, ikan kakap Pokoknya ikan laut ya Kita ambil dagingnya aja Diswir-suwir halus seperti ini Sisihkan Hai, CC Romed Kitchen sudah menerbitkan Empat buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh Penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia Resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat Ala warung padang Empat buku resep masakan CC Romed Kitchen ini bisa kalian dapatkan Di seluruh toko buku Gramedia Di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis Silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Bahan utama kapurung Kita pakai sagu ya Ini sagunya saya beli di Makassar Setengah kilogram Tuh ada tulisannya bisa untuk kapurung Ini bener-bener tepung sagu ya Bukan kanji atau tapioca Saya mau pakai semua setengah kilogram tepung sagu ini Bisa untuk 10 orang ya Karena banyak Tuang 400 mili air Ini air suhu ruang aja Aduk-aduk Kalau gak ada tepung sagu Boleh diganti dengan kanji atau tapioca Tapi yang asli masakan Sulawesi Selatan Itu pakai sagu Tuang air panas mendidih Bener-bener yang panas mendidih Dan mohon maaf Untuk airnya ini Gak ada takarannya berapa mili atau berapa liter Pokoknya dikira-kira aja Diamkan beberapa detik Jangan langsung diaduk Kalau sudah beberapa detik Dan warnanya mulai transparan seperti ini Baru boleh kita aduk Awalnya pelan-pelan dulu ya Hati-hati karena ini panas banget Ini masih belum mateng Saya tambahin lagi air panas mendidih Jadi harus bener-bener panasnya mendidih ya Biar sagunya ini mateng Kalau kalian gagal membuatnya Boleh di atas kompor yang nyala Biar mateng ya Oke ini sudah terbentuk sagunya Sudah transparan semua Aduk-aduk Orang Sulawesi biasanya Membentuk sagunya ini Pakai sumpit atau pakai kayu gitu ya Tapi karena saya gak bisa Jadi mau saya bentuk pakai sendok aja Kuah ikannya kita siapin dulu Ini udah dingin ya kuah ikannya Dan saya bentuk sagunya ini Untuk one bite size Atau buat sekali hub gitu ya Tuh pakai sendok juga berhasil Karena saya gak bisa ya pakai kayu Belum terlatih Nah ini dia kapurungnya Kita masukkan daging ikan Yang udah disuir-suir Memang unik ya Ini salah satu makanan yang sangat unik Dan nanti kita lihat rasanya seperti apa Kita masukkan juga Sayurannya Sayur yang udah kita masak tadi Yang ada jantung pisang Jagung manis Kangkung bayem Kacang panjang Ada terong juga Kuahnya saya masukkan juga Dan sajikan kapurung ini Dengan sambal mangga Sambal terasi yang dikasih mangga muda Kalau masih kurang asem Kita bisa menambahkan lagi Jeruk limau Oke saya mau sajikan Satu porsi ini Mau saya makan semua Karena saya suka banget Oke kuahnya Ikannya Sambal mangga mudanya Akhirnya jadi juga ya Ini syutingnya hampir 5 jam Kapurung hasilawasi selatan Sudah siap untuk disajikan Ini udah kelihatan enak banget Saya udah gak sabar Mau cobain kapurung Saya cobain dulu Kuahnya ini ya Ringan Seger Ikannya terasa gurih banget Sagunya kenyal Lembut Pake sambal mangga muda Ini bener-bener nagih ya Salah satu makanan terenak Dari Sulawesi Kapurung Kalian harus coba Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye